cek apakah untuk youtube-an ini bisa untuk TV Departek 17 ini kita coba datang selamat jumpa kembali pada channel kami desain elektronik Kedungberau pada Sengawi silahkan untuk menonton tentang video pada channel kami yang mengulas TV digital pada sempatan kali ini bahwasannya yang TV tabung rata-rata masih menggunakan setobok untuk menonton pada channel channel TV digital le ini nonton TV tabung nonton channel digital pada TV tabung tidak perlu lagi menggunakan setobok ini buktinya ini TV Departek yang sudah digital dan dia 17in sudah SNI dan kami pun juga menjual untuk produk ini nah sini langsung saja melancop dari anten langsung masuk ke TV nya jadi tidak memerlukan suatu setobor lagi ini buktinya sudah ada channel digital yang sudah masuk kita cek yang di di wilayah Madiun terutama ambil mukplausan itu aku sudah masuk 20 channel Hai 20 channel ke Hai 20 channel yang di wilayah Madiun Magetan Ngawi untuk ambil mukplausan kita cek ada channel apa apa saja disini Wow yang jelas disini untuk mukplausan atau transkop dan Trantv 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 7 SCTV juga sudah masuk Indosiar hai 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 kita cek urcti mnc gtv inyus JNN channel mentari kompas makna bntv sakti gtv Metro HD PBS Hai nah disini sudah masuk Hai dua puluh channel dengan empat mu atau empat channel frekuensi dan sebenarnya masih ada satu lagi bahasanya untuk mukplausan itu berada di transmisi Gunung Pandan karena mengatakan tanah kami menghadap ke mukplausan jadi cukup fokus pada mu pelawasan saja Oke selain nonton channel digital tanpa menggunakan set-top box untuk TV depatek 17in yang sudah sini ini pun juga sudah ada menu yang lainnya Hai yaitu menu yang lainnya tentang YouTube Apakah dia bisa selain YouTube pun juga kita bisa play dari USB untuk sementara ini saya coba dulu untuk koneksi ke YouTube untuk koneksi ke YouTube kita syaratnya harus ada jaringan dan yang jelas ini tetap harus menggunakan dongle MTK 7601 dimanakah letak untuk komunikasi ini jaringannya ke internet data internet Oh kita putar balik Oh di sana kalau enggak salah dekat cek HP itu ada USB port kita sambungkan disitu kita balik lagi Oh jadi tidak perlu menggunakan satu box kita pun juga bisa nonton channel digital sekaligus nanti untuk menu YouTube kemudian kita setelah terkoneksi yang untuk dongle nya tadi ke situ ke pot USB kita ngelakukan pengaturan jaringan nah disitu ada koneksi WP kemudian kita klik hijau yang dibawah di remote ini kita pindah dia sedang mencari suatu jaringan Oh di sekitar kami banyak suatu jaringan WP kita klik Oke kemudian masukkan sandi seperti biasanya seperti yang sudah-sudah kita masukkan sandi setelah setelah masukkan sandi tadi kemudian kita klik Oke disini sudah ada tanda centang 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 ini sudah terhubung apakah benar demikian kita cek Wah pengaturan jaringannya sudah terhubung antara TV dengan jaringan internet Oke untuk melihat tentang YouTube nya gimana ya kita exit dulu exit tombol exit disini kemudian kita masuk ke setup lagi kita klik kanan nah disini di USB USB itu ada media center media PPR manajemen PPR untuk media center kita ulas secara terpisah kita fokus pada internet kita klik klik Oke kemudian disitu ada cuaca Oh cuacanya pun juga bisa menunjukkan suatu wilayah tempat Jakarta Bandung Surabaya kemudian kita cek apakah untuk YouTube-an ini bisa untuk TV Departek 17 ini kita coba Oke syaratnya harus ada jaringan data internet Wow sudah membuka untuk alaman YouTube-nya kita coba klik Oke dia lagi buffering apakah bisa jalan Wow bisa jalan untuk YouTube-nya jadi TV Departek 17 ini sudah support YouTube jadi YouTube-an tidak perlu menggunakan set-top box atau Android box cukup dengan an TV digital Departek 17 ini dan nonton TV channel TV tidak perlu menggunakan suatu set-top box lagi jadilah dari antena UHF langsung tancap pada TV-nya Oke dan bagi teman-teman yang lagi suka untuk nonton video kami silahkan untuk like subscribe dan komen pada channel kami bisa elektronik kedung perahu pada Singawi dan untuk fitur-fitur yang lain kita akan ulas pada video berikutnya dan untuk pembelian silahkan anda buka di link deskripsi yang ada di bawah ini bisa elektronik kedung perahu pada Singawi channelnya tentang dunia elektronik Terima kasih yang telah setia menonton pada channel kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton